Al-Fatihah 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 bagaimana dia harus bersikap ketika dia telah menjadi seorang muslim ya ini barangkali juga bisa dijadikan panduan sebagai fikih ya fikih untuk para muallaf misalnya atau juga fikih untuk orang-orang yang berada di situasi-situasi tidak ideal ya untuk menunaikan amalan-amalan yang luas sifatnya ya jadi Nabi SAW memberikan pesan kepada orang ini karena orang badui ini ya tinggal di tempat yang tidak biasa gak setiap waktu bisa menemukan masjid gak setiap saat bisa bangun malam karena dia pindah-pindah mungkin kena badai mungkin dingin dan sebagainya jadi Nabi mengajarkan kepada orang ini ketika dia bertanya ya Rasulullah ajarkan tunjukkan padaku amalan yang singkat padat tapi berpotensi memasukkan aku ke surga Nabi SAW mengajarkan ya engkau tunaikan sholat yang pokok Allah mewajibkan kepadamu lima waktu ya silahkan tunaikan kecuali engkau ingin menambah ketaatan kepada Allah ingin menyempurnakan ketaatanmu tambah lagi maka silahkan tambahkan tatawa namanya ya tambahkan ketaatanmu ila antatawa tatawa nah tatawa ini ini berbentuk sifat ya asalnya dari kata taat taatun tatawa ayat tatawa atau tatawaan kata dasar akarnya adalah taat ya jadi ketika seorang menambah ketaatannya kepada Allah dengan menambahkan amalan-amalan di luar yang pokok di luar yang fardu seperti hadis tadi ketika Dabi mengatakan kalau engkau pengen tambah ketaatan silahkan tunaikan yang sunnah-sunnah ya maka dengan menambah tambahan-tambahan di luar yang pokok itu dia sedang menyempurnakan ketaatannya kepada Allah SWT jadi solat nafilah di luar solat pokok disebut dengan nafilah karena menyempurnakan ketaatannya kepada Allah SWT jelas sampai sini ya baik jadi telah kita temukan dalam Al-Quran juga dalam hadisnya dalam Al-Quran tentang nafilah kita langsung turunkan Al-Quran di pokoknya surah ke 17 misalnya Al-Isra di ayat yang ke-79 dan di antara sebagian malam itu jika engkau ingin bangun menunaikan ibadah menyempurnakan ibadah ketaatanmu kepada Allah di waktu malam silahkan tunaikan tahajud dan itu termasuk nafilah oke ketika disebutkan nafilah menyempurnakan amalan pokokmu menyempurnakan ketaatan maksudnya ya menambah ketaatan pada Allah SWT yang kedua melengkapi apa yang dimaksud dengan melengkapi disini ya yang dimaksud bukan melengkapi jumlah bilangan rakaatnya ya kan jadi bukan berarti oh ini ada yang kurang tambahkan jadi kalau saya misalnya lupa solat subuh ya kan tadi karena terlalu ngantuk misalnya ditunaikan satu rakaat dan juga lupa tidak sujud sahwi dan seterusnya ya kan nah itu babnya berbeda bukan ditambah dengan solat sunnah ya nanti ada tambahan-tambahan untuk melengkapi bilangan-bilangan yang pokok itu ya entah itu nanti dengan mengulang kembali kalau diduga yang pertama ditunaikan itu memang betul-betul tidak khusyuh tidak maksimal sehingga mengeluarkan dari sifat-sifat benarnya menunaikan solat ya atau nanti ada mekanisme lain yang tidak sama dengan amalan-amalan yang nafilah maka yang dimaksud disini adalah melengkapi kekurangan-kekurangan sifat ya yang terkait dengan satu bisa kekusyuhan ya kan nah boleh jadi ketika menunaikan solat tadi misalnya solat subuh waktu Indonesia bagian barat ya kan ya ada dari kita dua rokaat itu dapat khusyuhnya misalnya satu setengah rokaat nah sebagiannya ada yang menerawang kemana-kemana dan sebagainya ya kan ya ada yang dapat khusyuhnya misalnya satu rokaat dan sebagainya nah yang menyempurnakan melengkapi dalam konteks ini kehusuan yang dimaksudkan sehingga pahala yang didapatkan ya tetap disempurnakan dengan amalan-amalan ini kurangnya dicari dengan nafilah kurangnya dicari dengan nafilah nah inilah fungsinya disebut dengan nafilah menyempurnakan melengkapi ya nilai-nilai yang terdapat dalam amalan fardu yang dirasakan kurang seperti halnya apa kehusuan atau juga dalam konteks pahala ya ya hadithnya sangat viral sekali masih ingat ya inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmul qiyamati as-salah ya sungguh amalan pertama yang akan dihisap di hari kiamat itu kata nabi s.a.w. adalah solatnya idha solahat solahat sa'iru amali wa idha fasadat fasadat sa'iru amali jika solatnya terindikasi baik maka ini memberikan sinyal yang baik bagi amal-amal lainnya namun jika solatnya bermasalah maka ini memberikan kesan ada persoalan pula di amal-amal yang lainnya karena itu nanti kita akan temukan di bab-bab solat itu dampaknya kepada amalan lain bahkan kepada perilaku sangat tinggi ya seperti dampak solat terhadap iman itu banyak di Quran nanti disebutkan solat bahkan dengan diksi iman ya wa ma kanallahu liudhi'i imanakum Quran surah kedua al-Baqarah ayat 143 itu kan dan Allah tidak akan menyanyiakan solat yang kau tunaikan dengan imanmu dan solat di sini sebut langsung dengan iman ya kemudian juga nabi mengatakan ya kalau kau ingin bedakan antara orang yang punya iman dengan orang yang tidak beriman ya lihat pada perilakunya apakah dia mengerjakan solat atau tidak jadi ada pengaruh solat kepada aspek keimanan ya nanti ada pengaruh solat pada perilaku Quran surah ke-29 ayat 45 itu inna solatatan ha anil faksha wal mungkar jadi kalau seseorang itu benar menelaikan solatnya bagus dia maka akan terlihat dampak perilaku pada kehidupannya orang solat lebih baik perilakunya lebih tertata dia beraktifitas lebih bisa menjaga bagian tubuh dia dari ujung kepala sampai ujung kaki intinya dia banyak berbuat kebaikan sehingga dari kebaikan ini dia bisa mengatur amal-amal turunan yang lainnya sudah pasti itu kalau solatnya benar dia pasti bercita-cita pengen haji pengen omrah dia pasti ingin berzakat kan dia pasti ingin dekat dengan Al-Quran jadi modal pertamanya solat itulah sebabnya kenapa anak-anak di usia 7-10 tahun pendidikan dasarnya solat bukan manasik walaupun tidak salah anak-anak TK, SD diajarin manasik tapi yang diperkuat solatnya dulu solatnya dulu itu yang fokusnya teman-teman sekalian nah kembali ke sini dari hadisnya nanti kalau kita akan teruskan ketika seorang hamba terlihat bahwa dalam solat pokok yang dia tunaikan itu ada yang kurang maksimal dari kehusuannya sehingga pahala yang diraih pun tidak optimal maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk melengkapi itu semua dengan catatan solat-solat nafilahnya ya solat-solat apa? nafilahnya nah karena itulah kemudian dalam konteks ini solat-solat yang nafilah yang menyempurnakan ketaatan kepada Allah SWT juga dihukumi dengan sunnah nah sunnah jadi kalau kita ngaji ya di turunan bab fiqih khususnya dimasuk di bab usul fiqih ya jadi nanti di fakh fiqih itu produk hukumnya bagaimana kita mengonstruksikan dalil-dalil menjadi sebuah produk hukum Al-Quran itu kan dalil hukum hadith dalil hukum nanti ada ijma ada kias ya ketika kita mendapatkan satu persoalan melihat sumber hukumnya nah sumber hukum ini ketika kita ingin meramu ini ya mengkonstruksikan persoalannya sehingga mendapatkan dari sumber hukum isyarat hukum maka ilmunya yang mengatur itu fiqih namanya sehingga keluarlah produk hukum apakah ini halal ini haram dan sebagainya tentu merumuskan ini tidak sembarangan ada petunjuknya di Islam itu lengkap sekali jadi ada langsung petunjuknya dari Nabi SAW begini cara merumuskannya seperti ini cara menetapkannya menentukkannya dan sebagainya dari mulai bagaimana Nabi memberikan penjelasan untuk memahami tafsir Al-Quran lalu menerangkan kepada kita dan menunjukkan begini menafsirkan dan mempraktikannya lewat hadith dan setelah itu menguji sahabat bagaimana kemampuan mengkonfigurasikan dan memitigasikan persoalan-persoalan untuk diberikan pandangan hukum seperti kasusnya sahabat Muad bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman oleh Nabi SAW untuk menyampaikan dan menebarkan risalah Islam maka kepada Muad bin Jabal Nabi mengetes beliau sebelum berangkat mencoba untuk mengkonfigurasikan pemahamannya benar tidak ketika berangkat ini dites dulu itulah tugasnya para daik sebelum berangkat itu lengkapi diri dengan pengetahuan kemampuan juga untuk memahami sumber-sumber hukum Islam sehingga Nabi memastikan kalau engkau nanti ingin memutuskan perkara bagaimana caramu melakukannya maka kata Muad saya akan melandaskan semua apa yang akan saya jawab itu pertama saya lihat sumber hukum dari Al-Quran setelah itu dari mana dari hadith setelah itu kalau engkau ingin memutuskan itu engkau tidak dapat langsung lihat dalinya spesifik di Quran juga di hadith bagaimana kata beliau saya menggunakan pendekatan pemahaman saya yang bersumber dari Al-Quran dengan hadith jadi dikonfigurasikan oh ini seperti ini memahaminya ini ada ayatnya ini ada hadithnya lihat isyaratnya kemana begini hukumnya dan nanti yang luar biasa membaca itu untuk meromboskan pola hukum di turunan fikir sehingga menjadi kaedah-kaedah fikir diantaranya Al-Imam Syafi'i dengan kitabnya yang sangat terkenal yaitu kitab Ar-Risalah yang dikodifikasikan dibukukan dari hasil surat menyerat beliau dengan seorang pembesar yang meminta petunjuk dijawab minta petunjuk dijawab oleh Al-Imam Syafi'i lantas itu kemudian dibukukan yang sebelumnya didahului juga oleh Imam Abu Hanifah memberikan isyarat-isyarat kias nanti karena di tempat beliau beraktivitas di Irak itu karena jauh dari Madinah maka pendekatan ra'i rasionalitas itu lebih banyak jadi kalau kita lengkap di Islam kalau ingin belajar spesifikasi tentang turunan sumber hukum dalil ada Imam Malik misalnya rahimahullah yang tumbuh berkembang sampai wafat di Madinah imamnya Madinah imam Darul Hijrah kalau kita ingin belajar tentang logika dalam agama bagaimana memahami ini secara logika bagaimana memahami hukum ini secara pendekatan logika makanya ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man kalau kita ingin menggabungkan keduanya ada Al-Imam Syafi'i nanti muridnya Imam Syafi'i ada Imam Ahmad bin Hanbal jadi lengkap kita tinggal merujuk memilih melihat dan melengkapi keseluruhannya kembali ke sini maka nanti dalam pendekatan ilmu fikir ada turunan usul fiqih di situ kita akan temukan di antara definisinya karena nanti ada perbedaan antara hadith dengan sunnah di ilmu hadith fiqih dan usul fiqih kalau di hadith nyaris keduanya sama dibedakannya dengan kurikulumnya saja semua yang bersandar dari Nabi SAW baik perkataan perbuatan sifat dan sikap disebut dengan hadith kalau itu kemudian dijadikan jalan hidup untuk diikuti disebut dengan sunnah terkurikulumkan jadi apa jadi sunnah kemudian ketika masuk kepada aspek hukumnya yang saat dikerjakan dia mendapatkan pahala nah itu yang sering kita dapat kalau tak mampu melakukan itu karena order tertentu pun tidak berdosa jadi terjemahannya lebih enak seperti itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala artinya ada tambahan disini ini poinnya ya kan kalau tak mampu dilakukan karena order tertentu maka maka tidak menjadi dosa gak apa-apa gitu tapi kalau bisa anda kerjakan maka mendapatkan potensi apa pahala ini gambarannya jelas ya teman-teman sekalian nanti kalau kita ngajinya masuk ke kaedah fikih misalnya di fikihnya ya maka kita akan temukan sunnah itu nanti bersandingnya dengan apa dengan turunan hukum diantara lima hukum itu ya jadi mulai pertengahan nanti ada ibahah ya satu yang kebolehan nanti ketika boleh disebut dengan mubah geser ke kanan jadi sunnah penekanannya ke kanannya lagi jadi wajib ke kiri jadi makruh kiri lagi jadi haram jadi kalau kita jemari kita ini lima ya Allah ciptakan ya pada umumnya kita dapati lima ini juga jadi standar pengetahuan hukum kalau kita ngaji di fikih ya balik ke sini nah ini nanti akan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk melengkapi pahala-pahala ini karena itu disebut dengan sunnah ya kemudian teman-teman sekalian juga di setiap amalan nafilah ini ini ada keutamaannya yang tertunya berbeda dengan keutamaan-keutamaan solat-sebab fardu ya dari soboh sampai dengan isya tentu utama ya seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya memberikan ketenangan kepada jiwa mempercepat pengabulan doa dia kan merubah perilaku jadi lebih baik itu amalan-amalan solat fardu jadi solatnya lima waktu keutamaannya yang pokok juga lima pernah kita uraikan silahkan rujuk kembali nah sedangkan yang ini solat-solat nafilah yang dihukumi sunnah ya dihukum ya apa sunnah nanti kita akan kaitkan kenapa lebih banyak disebutkan sunnahnya viral namanya dibandingkan dengan nafilah karena ada aspek yang ini yang ketiga ini keutamaan ternyata di setiap solat nafilah itu akan ditemukan keutamaan-keutamaan yang bahkan boleh jadi tidak didapati dalam solat fardu ya nanti kita lihat ragamnya misal sering kita dapati solat yang rawatib yang tersusun ya bersanding dengan solat-solat fardu misal dua rakaat sebelum subuh jadi kan kemudian empat rakaat sebelum zuhur kalau tak mampu empat jadi dua hadisnya ibn Omar r.a. dua rakaat selalu zuhur dua rakaat selalu maghrib dua rakaat selalu isya nanti ada yang rawatib yang dua belas nah itu diantara keutamanya apa memberikan kelengkapan kepada solat fardu dari segi kehusuan segi pahala nanti ada solat mutlak ada yang waktunya dekat dengan solat fardu ada yang terpisah yau seperti yang dekat-dekat itu misalnya empat rakaat sebelum asar hadisnya Allah merahmati seorang hamba yang solat empat rakaat sebelum asar nanti ada yang agak mendekat lagi misalnya tapi ada jeda seperti solat syuruk ya kan nah yang hadisnya sangat viral sekali nanti kita akan masuk ke situ juga ya siapa yang menaikan solat fardu subuh dengan berjamaah nanti tafsirnya kita akan bahas kemudian apakah di masjid atau cukup berjamaah ya kemudian kemudian dia duduk berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai tiba awal duha yaitu syuruk ya kemudian dia fuma yusolli rakatin dia salat dua rakaat faqana alaihika ajri hajin wa amratin maka seakan-akan dia mendapatkan pahala senilai haji dan omrah kata Nabi sempurna sempurna ya nah ini diantaranya kemudian nanti masuk ke duha pertengahan duha akhir duha sampai juga nanti ada tahajud di malam harinya ya atau juga secara umum ada qiyamul lail nah itu setiap bagian sholat punya keutamaannya sendiri apa fadilahnya surat syuruk apa pertengahan duha apa akhir duha apa keutamaan tahajud dan seterusnya nah jadi di setiap amalan-amalan kenapa disebut dengan nafilah memberikan kesan bahwa ada sesuatu di dalam yang menyempurnakan ada sesuatu yang dalam yang melengkapi ada keutamaan yang boleh jadi tidak diraih di dalam sholat fardu karena urusan-urusan tertentu ya tambahan-tambahan tertentu baik nah bukan berarti wah kalau begini saja berarti untuk apa mengerjakannya fardu kalau tidak dapat ini tidak cara berfikirnya bukan demikian nanti kita belajar apa keutamaan ini gitu ya karena kalau yang ini yang pokok itu mengikat semua hal yang secara umum itu dirasakan dibutuhkan dan mendorong manusia untuk beraktifitas jadi ini standar manusia kalau yang ini manusia butuh ini tapi kalau yang ini nanti ada pilihan-pilihan ya boleh jadi si fulan aktivitasnya di A nanti yang cocok sholatnya ini si fulan ada di B nanti yang sesuai sholatnya ini itu maksudnya nanti kita akan dapati ya nah karena psikologi manusia umumnya kalau ingin mengerjakan sesuatu butuh motivasi yang dia dapatkan apa jarang motivasinya ketaatan jarang kecuali punya tingkat keimanan yang sangat tinggi ya biasanya motivasi manusia pada umumnya kalau saya kerjakan ini dapat apa kalau saya bisa melakukan ini apa yang bisa diraih nah karena itu bab sholat nafilah jama'nya disebut dengan nawafil nafilah jama'nya disebut dengan nawafil itu lebih banyak diviralkan dipopulerkan dengan istilah yang sunnah ya sholat-sholat sunnah selain menunjuk kepada hukumnya baik kan yang tidak sama dengan fardu juga menekankan dari sisi keutamaannya ya baik itu pahala menambah kehusuan juga keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan secara spesifik jadi kalau kekinian misalnya eh kamu kerjakan tahajud ya ya itu kan sunnah taharweepa itu kan sunnah kenapa memviralkan sunnah di kalangan para ulama untuk memberikan kesan bahwa sekalipun ini bukan yang pokok tapi itu ada keutamaannya loh ya kan ada pahala yang luar biasa loh untuk memotivasi kita jadi ketika disebutkan sholat sunnah yang muncul pertama kali itu digambarkan tuh jangan gambaran begini ya cuma sunnah gak apa-apa gak ngerti juga bukan ya karena definisi sunnah itu bukan ke situ ya ketika kita bawa ke dalam nuansa ibadah ke fikir ada pahala di situ yang kalau gak dikerjakan misalkan atau sengaja misalnya tertinggalkan atau mungkin gak mengerjakan sama sekali bukan dengan maksud mengabaikan tapi kalau mengabaikan jadi dosa ya dalam arti yang gak ditunaikan saja ya sayang ada sesuatu yang hilang sementara itu bisa dilakukan itulah sebabnya kenapa diviralkannya ya kalimat sunnahnya dibandingkan dengan apa dibandingkan dengan nafilah dan turunan lainnya jadi kalau disebutkan namanya nafilah ini jama'nya nawafil hukumnya apa sunnah sifatnya tatawwa jadi kalau menemukan bab-bab dalam fikir ngaji babun nawafil itu sama dengan sunnah kalau ada dalam hadis istilah tatawwa itu sama dengan apa sunnah jelas ya nah diantara solat-solat nafilah yang berhukum sunnah yang sangat ditekankan dalam Al-Quran karena memiliki sifat-sifat yang tinggi dari tiga hal yang diuraikan ini terkait dengan makna nafilah adalah solat malam spesifik dahajud nah ini ya jadi pendekatan pembelajaran kita di mirah itu lebih menekankan pada pendekatan pemahaman silahkan kita boleh menghafal bagus ya menghafal itu tapi saya menginginkan hafalan yang dipahami ya bukan hafalan yang sekedar diingat tapi rapuh dalam pemahaman makanya kita mulai dari dasar dulu sehingga kita paham ketika menunaikan tahajud itu oh berarti dia ada pahalanya oh berarti ada kesempurnaan sesuatu yang istimewa di dalamnya oh ada sesuatu keutamaan yang gak didapatkan dalam solat-solat yang lain baik ya nah jadi diantara yang sangat ditekankan dalam Al-Quran untuk menunaikan solat nafilah dari sekian banyak ragam solat dan disebut dengan nafilah adalah tahajud baik dari ini Quran surah 17 ayat 79 waminal layli baik waminal layl fatahajud B nah nafilah kita temukan katanya nafilah tel lek ya waminal layli dan dari sebagian malam ya fatahajjad maka bergegaslah engkau untuk bangun menunaikan tahajud nafilah kita temukan kata nafilahnya ya sekalipun solat itu bukan solat yang pokok yang ditetapkan untukmu itulah bagaimana Allah sangat memahami dan mendetil pada keadaan hambanya karena memang Allah penciptanya ya tidak semua hambanya memang ya memiliki motivasi yang mendorong ia untuk bisa bangun di malam hari menunaikan solat karena itu Allah memberikan tugas kepada kita yang pokok itu yang umumnya seluruh hamba itu secara general bisa melakukannya di atas yang pokok ini kita diminta untuk menambah ketaatan ya optimalkan nih karunia yang Allah berikan di waktu malam itu juga ada keutamaan-keutamaan buruh tingkatkan ketaatan dirimu tingkatkan kemampuanmu maka ditempatkan hukumnya sunnah amalannya nafilah supaya juga tidak terlampau memberatkan kepada hambanya tapi memotivasi untuk mengajar bagi siapa yang ingin mencapai keunggulan nafilah sekalipun itu hanya nafilah untuk mulaqah untuk kita hamba-hamba Allah pada umumnya kalau ke nabi itu berbeda pendekatannya jadi ini yang di luar nabi kepada kita pada umumnya tapi nanti ada keutamaan-keutamaan di dalamnya kata Allah yang akan diterangkan setelahnya jadi yang pertama kita jelaskan dulu status tahajud itu teman-teman sekalian statusnya masuk dalam kategori nafilah hukumnya apa? sunnah dan memberikan isyarat pada tambahan tatawu tambahan sifat taat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala artinya berbahagialah ketika Anda mampu bangun di malam hari untuk menunaikan tahajud berarti Anda dinilai oleh Allah digolongkan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang mampu menambah ketaatan pertahankan jadi berbahagialah ketika bisa bangun malam artinya Allah sedang memuliakan kita dengan menambah sifat taat pada diri kita nah ini pemahaman seperti ini kalau kita mengkajinya dengan dasar-dasar demikian itu menambah motivasi ya namun sebaliknya ketika pemahaman yang kita tidak dapatkan ya boleh jadi mungkin bisa memilih yang lain ada orang yang begadang hanya untuk nonton bola misalnya ya walaupun secara duniawi tidak salah tapi kalau di compare dengan ini kan ada kehilangan sesuatu sayang ya kan atau mengerjakan aktivitas lainnya tapi kalau kita bisa mendapatkan bab ini dengan baik wah dapat kesempatan ini tiba ada dorongan untuk menunaikan itu semua maka berbahagialah status kita sedang dinaikan oleh Allah sebagai hamba yang dinilai bertambah ketatannya ya kan nah saat yang bersamaan juga kita punya motivasi ketika bangun di malam hari kita terdorong menunaikan itu kenapa karena nanti kita kejar oh ada tambahan pahala nih lalu kita lihat ke belakang apakah sudah merasa sholatnya benar ya dari subuh sampai dengan ke isya apakah sholatnya sudah merasa khusyuh ketika kita merasakan boleh jadi ada yang kurang sempurna kita bangun tunaikan dan yang lebih dahsyat ada keutamaan di dalamnya ada keutamaan apa diantara keutamaan-keutamaannya nanti kita turunkan ya setelah kita mengulas dulu bagian ayatnya dari awalnya ya Al-Quran teman-teman sekalian sebelum menampilkan kepada kita untuk menunaikan sholat yang dimaksudkan maka menjelaskan kepada kita tiga hal utama ya satu penjelasan waktu kedua aktivitas atau nama amal yang akan dilakukan yang ketiga menunjukkan keutamaan dan status hukum waktu amal keutamaan dan status hukum nah yang menarik teman-teman sekalian ini cara kita mengkaji boleh kita mengkaji dengan pendekatan-pendekatan misalnya mengawalkan bisa membahas waktunya dulu atau kita juga bisa membahas keutamaannya dulu untuk menghadirkan motivasi lalu setelah itu baru mulai ke teknis dengan menentukan waktu bisa jadi demikian nah kita terangkan tadi selesaikan di perpengahan dulu ya khairul umuri awsatuhah hal yang terbaik menerangkan yang tengah-tengahnya dulu ya baru setelah itu kemudian kita masuk kepada dua pilihan bagian baik waktu ataupun keutamaannya nah tahajud kita masuk ke sini dulu apa itu tahajud yang terkait dengan waktu seperti tadi yang saya sampaikan teman-teman sekalian tahajud itu asalnya dari kata tahajada ya tahajadu tahajudan kita uraikan ke sini ya saya mesti menguraikan dari turunan yang lebih detil karena kalau saya langsung ke pokok katanya boleh jadi ada sebagian teman-teman yang mungkin mengawali pembelajaran di ilmu soraf di tasrif gitu kan tidak ke ilmu logah ke atasnya belum sampai ya tidak ke pokok sehingga terjadi di situ lompatan-lompatan yang kadang-kadang mungkin dari sebagian teman-teman tidak sampai ke sana ya karena Alhamdulillah kita kan memulai juga dengan spesialisasi bahasa Arab gitu ya kayak kalau saya bilang nanti langsung dari hajada boleh jadi yang belajar tasrifnya dari soraf belum ke logah yang agak ke atas sedikit menyimpulkan salah misalnya ya maka kita urutkan secara agak lebih mendetil dari kata tahajada ini tahajud dari kata tahajada tahajada ya tahajadu tahajudan tahajad itu pokoknya dari kata hajada ini akar katanya hajada singkatnya ditambahkan tak di depannya kemudian tasdid sebelum akhirnya ya nah agak cepat hajada ini akar kata awalnya akarnya ini bermakna satu aktivitas ini amal perbuatan satu aktivitas yang dikerjakan di malam hari setelah diawali dengan tidur terlebih dahulu selesai jadi awali dengan tidur bangun beraktivitas itu hajada pokoknya baik ya nah kalau kita ingin tambahkan ini dalam bentuk kesumbuhan serius pengen bangun di malam hari untuk beraktivitas maka tambahkan tak di depannya ini ini fungsinya nih ya secara bahasa lalu kalau ingin mengisyaratkan bahwa aktivitas itu gak mudah dilakukan gak semua orang bahkan yang ketika bangun langsung bisa mengerjakan aktivitas itu ya kan ya pengen ngerjainnya dalam setengah empat bangunnya setengah tiga berusaha udah bisa bangun tuh tapi tiba-tiba kemudian dia duduk dulu tahan ngantuk begitu sadar jam lima bisa terjadi demikian ya maka untuk memberikan kesan kesungguhan dan itu tidak mudah butuh motivasi dua kali lipat double sesuatu yang double itu yang menunjukkan kesan mesti tambah untuk berlipat itu tasdid disebutin dalam bahasa Arab jadi asalnya menyatukan dua harakat yang satunya itu mati yang satu hidup misalnya ini ada Hamzah ini waw waw pertama mati kedua hidup awal maka untuk bisa mempersingkat ini dijadikan satu huruf tambahkan tasdid maka double menyatukan dua menjadi satu yang satu sukun yang kedua merharakat jelas ya ini dari kajian dasarnya tapi tasdid juga seakar dengan syiddah sesuatu yang tidak mudah jadi kalau kita ngaji fikih bahasa kita akan dapatkan biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah dikerjakan sehingga butuh motivasi double dua kali lipat ya itu secara psikologisnya dia ditambahkan tasdid sebelum akhirnya maka berubahan dari kata hajjada menjadi tahajjada memberikan kesan bahwa kesungguhan keseriusan untuk mengerjakan aktivitas di malam hari setelah tidur terlebih dahulu walaupun itu tidak mudah dilakukan tapi dia menumbuhkan motivasi berkali lipat untuk mewujudkan itu nah sifatnya karakternya disebut dengan tahajjud namanya tahajjud ini di Quran kembalinya ke sini ke kata kerjanya untuk menunjukkan pekerjaannya ya waminad layri dan dari sebagian malam minnya sebagian menunjukkan dua kesan ya kesan pertama gak harus semalam suntuk penuh untuk menunaikan ibadah ini cukup sebagiannya lah yang anda pandang anda bisa mengerjakan itu secara ideal sesuai dengan kelapangan anda ya misalnya kalau bang ada isya istirahat sekarang jam 8 misalnya istirahat jam 9 ya bangun di pertengahan malamnya memberikan kesan bahwa ya saya bisa bangun jam 1 misalnya silahkan kerjakan jam 2 misalnya silahkan ya atau awal-awal dekatkan ke subuh misalnya kalau subuhnya 4.35 misalnya ya ya anda bisa tunaikan jam 4 misalnya atau 4 seperempat sehingga ketika selesai dekat ke subuh dan tidak terlampau ngantuk untuk mengerjakan salat subuh karena di awal-awal ya ini kesan min yang didapatkan teman-teman sekalian ya waminan leili dan dari sebagian malam gak harus semua di waktu malam kemudian anda gunakan untuk mengerjakan itu ya jadi ini kesannya nah yang paling menarik adalah supaya kita gak terlampau lompat kembali ke sini fa jadi kalau ada fa itu memberikan kesan bahwa ini sesuatu yang penting sehingga cepat dieksekusi tidak ditunggu-tunggu tidak dilama-lama ya jadi kalau sudah bangun teman-teman sekalian di malam hari itu siapkan diri dengan baik misalnya pengen bangun jam setengah 4 pasang alarm dulu kan 3 kali ya seperti biasa setengah 3 jam 3 jam 3 seperempat alarm pertama matikan alarm kedua kedua siap-siap yang ketiga sudah ya ready lah ya untuk persiapan itu maka kalau sudah siap itu pakai fa cepat segera tunaikan jangan pakai jeda gitu langsung eksekusi kemudian tak serius maka cepat tak bersungguh-sungguh untuk menunaikan sholat bangun tunaikan sholat sekalipun tidak mudah kerjakan tumbuhkan motivasimu dua kali lipat lebih dari yang biasanya untuk mengerjakan itu itu cara memahaminya dan dari sebagian malam gak harus sepenuh malam kau kerjakan itu silahkan cepatlah kau bisa bangun walaupun itu tak mudah untuk kau kerjakan cepat kejar dengan serius ya kan tambahkan motivasimu dua kali lipat dari sebelumnya tunaikan sholat ya yang didahului dengan tidur terlebih dahulu ya jadi ini syarat kedua dari min ini ya dari min ini gunakan waktunya untuk istirahat dulu ya jadi bukan begadang malamnya tunaikan tidak nanti itu perbedaannya dengan kiamulail kalau kiamulail nanti itu lebih umum sifatnya termasuk di dalamnya nanti sholat-sholat yang sifatnya bisa ditunaikan sebelum tidur ya ya misalnya anda mau kerjakan 4 rokaat sebelum tidur karena diduga malamnya gak bisa bangun misalnya kan maka setelah sholat isya sunnah 2 rokaat rawatibnya ya anda misalnya sholat 2 rokaat atau 4 rokaat tutup dengan witir sebelum tidur nah itu masuknya kategorinya kiamulail bukan tahajud ya kiamulail bukan tahajud itu perbedaan kiamulail dengan tahajud jadi kalau kiamulail itu sifatnya lebih umum ya sholat yang ditunaikan dari mulai bangda isya sampai menjelang sahar ya karena layl itu waktunya nah kita masuk ke sini aja biar kita padukan layl nah waktunya terbentang dari bangda isya sampai menjelang sahar sahar itu waktu singkat ya sebelum fajar tiba amalan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya ya jadi kalau spesifiknya kalau ini bangda isya misalnya 19.45 misal kalau ini subuhnya misalnya 4.35 taruh lah 15.20 menit sebelum subuh 4.15 misalnya kan nah ini masih masuk kategori layl kan nanti di sahar pun boleh masih boleh ditunaikan sholat sampai menjelang adhan karena nabi pun dalam seteriwayat pernah kemudian berhenti di waktu sahar ini ya kemudian beliau beristighfar jenak sambil miring ke kanan itu kan sambil rebahan itu ya tapi dalam satu riwayat ditemukan termasuk dari riwayat imam ahmad ya rahmatullahi ta'ala bahwa nabi menduga sudah masuk waktunya fajar maka beliau akan rebahan fajar ternyata masih jauh ya belum apa namanya belum masuk waktu fajarnya maka beliau teruskan dulu sholatnya dua rakat lagi ya ini ada kebolehan nanti ada amalan utamanya amalan utama di waktu sahar ini kita bahas supaya tidak terlampau lompat dan dari bangda isya sampai ke sini layl namanya ya layl al-layl jadi nanti ada pembuka malam pembukanya mukaddimatul layl itu disebut dengan baghrib masuk laylnya itu isya ya isya nih jadi ini dari mulai awal-awal sampai ke pertengahan tengah malam ya sampai nanti ke penghujungnya sampai sepertiga malam sampai masuk ke sahar ya jadi kalau kita mau petakan tinggal dibagi saja misalnya disini dari mulai sepertiga akhir sampai ke ujungnya misalnya dari jam 1.30 misalnya terus sampai dengan jam ke 4.15 ya nanti kalau sudah masuk ke teknis kita bisa bahas bagaimana teknisnya kalau dikonversi ke waktu kira-kira kebiasaan Nabi bangun jam berapa selesai jam berapa itu kita bisa turunkan ya baiklah teman-teman sekalian nah ini dari waktunya ini kalau ada orang misalnya dia menduga karena lelahnya luar biasa aktivitas dia duga gak akan bisa bangun jam segini nih maka dia memilih sholat ma'ada isya sholat sunah 2 rakaat untuk rawatibnya lalu dia sholat sebelum tidur nih ya apakah dia witir misalnya ya yang dia tunaikan langsung 3 rakaat misalnya 1 atau 3 atau dia sholat pendahuluan dulu 2 rakaat ya atau 4 rakaat lalu dia witir misalnya 1 rakaat ya maka itu masuknya kategorinya sholat yang disebut dengan qiyam ya turunan dari kata akalma yukimu diambil dari kata akalma sifatnya disebut dengan qiyam ya maka yang dituliskan di malam hari sifatnya waktu malam waktunya malam maka disebut dengan qiyamul lail ya atau disebut juga dengan sholatul lail nah biasanya kalau sudah sholatul lail spesifik nanti nama lain dari tahajud tapi kalau qiyamul lail masih umum jelas ya teman-teman sekalian jelas ya jadi kalau kita kembali ke sini teman-teman sekalian kalau ada istilah qiyamul lail qiyam itu masih umum sebelum tidur atau bahkan setelah tidur nanti nama dari qiyamul lail spesifik kalau ditunaikan ba'dat tidur ya bilangannya genap nah itu disebut dengan tahajud yang ganjilnya disebut dengan apa witir nah spesifik nanti ada nama lain untuk menunjukkan sifat tahajud itu untuk menunjukkan nama sholatnya jadi kalau tahajudnya nanti oh tahajud kan aktivitas yang dilakukan malam hari ya apa namanya yang didahului dengan tidur aktivitasnya apa nih spesifik jadi kalau orang cuman bangun ya harus dia kerjakan apa saja kan secara bahasa tahajud aja maka nanti oleh nabi disebut dengan sholat ya namanya bukan sekedar aktivitas tapi yang ditafsirkan disini sholat ya dari mana taunya ada kaitan dengan ayat sebelumnya ayat 78 aqimis sholat ya nyambung langsung temukan dalam sahih muslim sahih muslim sahih muslim nomor hadis 749 temukan juga di al-bukhari nomor hadis 990 termasuk di al-muwata nomor hadis 310 muwata imam malik ya rawinya siapa kalau misalnya nanti ada beda cetakan beda nomor temukan rawinya nanti dari ibnu omar r.a.w.t hadisnya 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 kala kala rasulullah s.a.w. salatul layli metna metna fa idha khashya ahadukum al-fajra fal yutraq atan wahidha salatul layli kalau engkau bangun salat malam ini nih yang dimaksud tahajud maka teknisnya nanti nabi ada yang tunjukkan dua rakat dua rakat di hadis itu ada yang tunjukkan nanti empat rakat empat rakat kemudian ujungnya tiga nanti kita akan lihat secara teknis setelah masuk ke teknisnya ya jadi kalau ada istilah tahajud yang dimaksud sholat ya waktunya ini didahului dengan tidur silahkan bangun di pertengahan sampai dengan ke ujung malam ini ya hukumnya apa sunnah keutamaannya ada hal-hal yang luar biasa diisyaratkan dengan nafilah nah apa saja rahasia keutamaannya setidaknya ada empat yang paling utama baik ya yang pertama langsung kita sambungkan ke ayat masih yang sama ayat 79 sampai 80 ya nanti di ujung 79 di awal 80 na filatallaka asa ayyabataka rabbuka maqam mahmuda satu tahajud itu diantara keutamaannya ini rahasianya nih rahasianya kenapa saking pentingnya tahajud ini walaupun ibadahnya sunnah ya sifat hukumnya tapi sangat ditekankan di Quran karena ada rahasia di dalamnya ada keutamaan yang gak bisa diraih di sholat-sholat lain termasuk dalam sholat fardu satu asa ayyabataka rabbuka maqabab mahmuda boleh jadi dengan kesungguhan memenuhikan sholat itu Allah akan menempatkanmu mengangkatmu menempatkanmu di tempat yang terbaik maqam mahmuda tempat atau kedudukan tinggi karena maqam karena maqam itu sesuatu yang tinggi ya dan terpuji terbaik tempat kedudukan tinggi yang terbaik awas hati-hati ya dipilihkan oleh Allah yang terbaik ya maqam itu teman-teman itu punya dua arti spesifik bisa dia real tempat yang tinggi yang terhormat ya atau juga menunjukkan sifat jadi dia bukan tempat dalam arti punya ketinggian tidak tapi sesuatu boleh jadi juga pijakan tapi dari situ menunjukkan satu perbuatan yang baik yang mengantarkan pada kedudukan tinggi ya seperti Nabi Ibrahim misalnya ya kan kalau kita mau tawaftum ya setelah dari Hajar Aswad ya kurang jarak boleh jadi dari situ ada lima meteran kan ada maqam Ibrahim ya ya maqam Ibrahim itu sebetulnya bukan tempat wujudnya kayak kerucut bentuk kubah ke atas bukan itu tapak kaki tapak kaki jadi Nabi Ibrahim AS itu ketika beliau akan meninggikan bangunan kaabah berpijak ya pijakan awalnya di situ posisinya itu isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125 ya jadi pijakan pertama untuk meninggikan bangunan kaabah yang dengan pijakan itu menjadi terhormat kedudukan beliau tinggi saking terhormat tingginya Allah jadikan area itu tempat sholat tinggi itu jadi kalau kita sudah menemukan makam artinya kita katakan kedudukan tempat tinggi yang terhormat yang terbaik ya nah kenapa kuburan juga disebut dengan makam memberikan kesan kepada kita bahwa eh sebelum meninggal bersikaplah yang baik yang mulia sehingga ketika kau meninggal pun kau dihormati kau punya kedudukan ya makanya orang-orang dulu menyebutnya ke makam yuk ke makam yuk ke makam maksudnya ya yuk lihat orang-orang terhormat ya yang dikubur yang kita datang berziarah ke situ mendapatkan inspirasi dari ziarah itu bagaimana menjadi lebih baik ingat kematian belajar dari orang wafat ini supaya meningkatkan ketaatan kepada Allah jadi semua itu ada maknanya di Islam itu maksudnya nah amalan yang mengantarkan kita untuk mendapatkan tempat kedudukan terbaik dalam aktivitas kita ya dan ditempatkan oleh Allah secara langsung itu tahajud ini mahal ya makanya saya sering agak rewel ya pada aktivitas yang sifatnya padat yang kita jalani baik itu misalnya di bisnis di ya diplomasi di dunia politik misalnya termasuk juga para ustad apalagi ya ustad pengajar dan seterusnya nah ini ini amalan yang sangat ideal nih ya di kedudukan tinggi yang terbaik yang terhormat ya tinggi itu misalnya kalau di bisnis anda berharap menjadi direktur misalnya kan nah di posisi itu kan tinggi tapi terbaik gak untuk anda belum tentu ya nah boleh jadi ketika anda ada di posisi itu ternyata tempatnya kedudukannya bagus tapi situasinya gak ideal ya ternyata di titik itu ada sesuatu yang bisa menjurumuskan anda pada kemaksiatan mulai misalnya mohon maaf sekali ya olahraganya udah beda olahraganya udah orangnya mengantarkan pada maksiat pergaulannya gak bagus anda belum siap disitu belum optimal maka tempat ditempatkan oleh Allah misalnya di manajer dulu yang terbaik bagi anda nanti dibimbing pelan-pelan supaya bisa memperbaiki nah ini jadi kedudukan tinggi itu disifati langsung dengan mahmuda yang ideal buat anda yang terbaik yang bagus yang pas yang mendukung ketaatan anda kepada Allah jadi dunianya dapat akhiratnya diraih nanti disitu dibekali lagi supaya naik lagi ya kemudian apa yang kedua dan untuk meraih ini dibimbing oleh Allah cara memulainya maka dibimbing pintu pembukanya jadi mengawalnya pun dengan terhormat ya bukan dengan sogokan kadang orang pengen kedudukan nyogok menipu dan seterusnya sifat-sifat yang buruk ini banyak hal sekarang kita mencoba menjadi muslim yang baik sekarang mau masuk dunia pendidikan masuk sekolah kok nyogok gimana bisa bisa mendapatkan sesuatu yang terhormat anda itu mau dididik di sekolah untuk jadi pribadi yang baik tapi mengawalin cara yang salah masuk kampus nyogok sekarang bisa ditemukan berita mau masuk SD aja nyogok gitu kan bahkan ada yang masuk TK pun mau nyogok itu sesuatu yang gak bagus ya bagaimana mengajarkan sesuatu yang salah dari sejak kecil ya sementara tujuan pendidikan itu meningkatkan iman dan takwa pada awalnya bukan ilmu dulu indahnya di Indonesia itu ya itu senapas dengan nilai-nilai spirit tua gak bertentangan tuh ya spiritnya itu spirit beragama ya kan saya sering katakan di undang-undang Sistiknas itu di pembukaannya teman-teman ya di pembukaan pasal menimbang itu pasal yang yang B yang kedua itu dari beberapa yang ada di situ poinnya kan ditegaskan undang-undang dasar 1945 ya mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini iman dan takwa itu yang paling pembuka paling utama adab itu pembuka utama ya jadi bagaimana Anda mendekatkan seseorang anak didik ya kepada Tuhan Yang Maha Esa meningkatkan iman dan takwa dengan cara yang yang bertentangan yang masyar maka nanti orang yang rajin tahajit itu dibimbing oleh Allah kamu naik jabatan itu gak harus nyogok gitu kan promosi jabatan itu gak harus usaha yang aneh-aneh gitu ya dan Allah menggerakkan hati-hati orang-orang itu untuk melihat orang yang paling ideal orang yang paling tepat orang paling lurus paling bagus langsung naik dibimbing oleh Allah jadikan hati-hati orang yang walaupun dia kelihatan misalnya ya perilakunya gak ideal ya tapi Allah lembutkan hati untuk memilih dia nanti itu ya dibimbing dan kalaupun ada kesulitan yang ketiga dalam menjalani itu ada tantangan kadang kan di posisi tinggi itu apalagi makom posisi tinggi pasti persaingannya lebih ketat ya jadi kalau ya seringkali kan diilustrasikan dalam kehidupan itu kalau jabatan paling tinggi seperti pohon kan semakin naik semakin tinggi yang ini makin kencang kan persaingannya ketat dan sebagainya jadi kadang-kadang memerlukan jalan keluar solusi maka Allah pun memberikan solusi pembukanya sudah baik kalaupun ada persoalan ya jalan keluarnya solusinya pun solusi terbaik dibimbing oleh Allah ya apalagi situasi saat ini misalnya ya yang orang di dunia sampaikan ada peluang resesi dari segi ekonomi dinamika politik yang kuat secara global begini berpengaruh orang-orang yang dekat dengan Allah karena dia punya Allah anda punya harta anda bisa berpilaku dengan harta punya kedudukan membuat banyak hal ya dengan kebijakan-kebijakan tapi kan terbatas harta bisa habis kalau enggak anda yang meninggal harta yang hilang kedudukan selesai pasti berganti enggak ada yang abadi kalaupun anda bertahan karena meninggal juga tapi kalau kita katakan saya punya Allah yang enggak ada batas nah ini nih kalimat ini nih teman-teman saya punya Allah nah itu itu harus melekat pada orang Islam punya Allah itu dan itu Allahuakbar itu sebetulnya identitas yang harus melekat pada jiwa itu setiap muslim itu kalau sudah punya itu udah enggak ada batas kan ini dia yakin punya Allah Bilal itu kan di dalam tanda petik ya disiksa gitu saya katakan dalam tanda petik karena saya itu agak agak sulit menemukan kata-kata yang menggambarkan bagaimana hebat dan dahsyatnya perjuangan Sayyidina Bilal bin Rabah dan tidak layak untuk mendapatkan kalimat itu sebetulnya tapi sejarah kan menunjukkan bagaimana beliau diikat di atas batu yang sudah dipanaskan di lapang yang panas lalu dicambuhkan tapi karena beliau itu sudah mendapatkan ni'matnya iman ada Allah ada Allah saya punya Allah maka dikatakan irtaad murta kamu kata beliau ahad ahad itu apa sifat Allah yang utama saya punya Allah jadi dicambuh pun biasa aja ahad disiksa juga saya punya Allah dan ketika itulah yang terjadi apa Masya Allah ketika seseorang mengatakan saya punya Allah maka Allah langsung bertindak kan karena kekuatan imannya itu maka datang Abu Bakar dijalankan oleh Allah dilembutkan datang ke situ dibebaskan dari status hamba budak menjadi orang terhormat ya dibeli dibebaskan ya sangat terhormat nah ini kalau kita punya prinsip seperti itu maka insya Allah perbuatan-perbuatan buruk itu akan menepi dengan sendirinya tidak ada hal-hal yang buruk yang akan menyertai sesuatu yang didekatkan kepada Allah dengan sifat apapun anda penjabat kalau anda mengatakan saya punya Allah anda gak akan korupsi anda menempuh jalan yang benar ya anda diplomat birokrat, pebisnis dan sebagainya pengajar juga kalau benar-benar ustad, kiai, habaib dan sebagainya melatih diri saya punya Allah dan melekatkan keimanan pada dirinya dan konfirmasi dengan kalimat Allah itu ya idha dhukirallah wajilat qulubuhum disebutkan nama Allah kalau orang mengatakan saya punya Allah disebutkan nama Allah ada getaran pada jiwanya makin tinggi makin bisa menggetarkan nanti maka sumpahnya gak main-main ketika demi Allah atau kalimat Allah saja sudah bisa menjatuhkan senjata pedang dan sebagainya kita berjuang dulu pakai kalimat takbir kan Allahu Akbar gentar musuh yang nabi mengatakan Allah maka jatuh pedang yang sedang mengancam nabi itu itu gak main-main kalimat itu dan yang terakhir wajilat mendapatkan langsung pertolongan dari Allah nah ini maksudnya tambahan dari yang ketiga dia dapat solusi tapi kadang-kadang di posisi tinggi ini goncangannya gak mudah magnitudenya juga kencang kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan menyungkurkan mencelakakan dan sebagainya ya maka Allah langsung yang menurunkan satu skema untuk menolongnya dan ini yang kaitan nanti termasuk dengan surah Yasin dalam konteks pengapungan nabi s.a.w. ya Allah kemudian jadikan matanya tak bisa melihat orang-orang itu ditidurkan mengantuk yang mengapung nabi seratus orang pasukan khusus yang kalaupun ada hewan itu bisa terasa terlihat dan sebagainya tapi ya Allah s.w.t berkendak nabi melenggang begitu saja dalam keadaan ya seratus orang pasukan khusus pemuda-pemuda terbaik itu dalam keadaan yang tidak sadarkan diri ya ini pertolongan yang Allah berikan jadi dalam kondisi-kondisi yang sifatnya padat aktivitasnya kuat dan juga tantangan serta dinamikanya juga cukup beragam dan tinggi maka ada satu amalan kurang lebih begitulah yang rahasia amalan ini bisa memberikan pengantar perlindungan dan juga penjamin pada kesuksesan yang diharapkan amalan itu disebut dengan tahajud ya disebut dengan tahajud karena satu waktunya dikerjakan di waktu malam setelah beristirahat terlebih dahulu diawali dengan istirahat supaya lebih fresh lebih segar ketika bangun di malam harinya kemudian yang kedua tidak mudah melakukan ini karena keutamaannya juga banyak maka butuh motivasi yang kuat serius untuk menunaikan nah diantara keutamaannya yang pertama Allah akan berkenan mengangkat menempatkan hambanya yang konsisten menunaikan tahajud dengan baik dan benar ke posisi yang terhormat yang terbaik yang ideal untuknya kemudian Allah akan berikan bimbingan agar mengawali semua karir kegiatannya dengan cara terbaik memberikan solusi terbaik terus melindungi ia ketika ada yang mengancam atau mengganggu ia dalam beraktivitas berkehidupan dengan cara-cara yang Allah kehendaki untuk memuliakan hamba-hambanya ya walaupun cara-cara itu mengantarkan kepada ajal misalnya dan sebagainya tapi dia akan jadi orang terhormat ya akan jadi orang terhormat yang dikenang yang baik yang mulia ya kalau kematian kan kita gak bisa tolak sesuai dengan ajal ya tapi kita bisa berikhtiar bagaimana cara meninggal secara terhormat sehingga ditempatkan bukan sekedar di kuburan di makbarah tapi di makom yang ketika di zarahi pun dengan cara-cara yang terhormat menginspirasi dan diteladani jadi meninggal pun masih punya jariah gitu ya nah ini gambarnya teman-teman rahasia solat nah pertanyaannya belum selesai kalau sudah bangun bagaimana menunaikannya ya kan dari mulai bangun berwudu kalau ada janabat mandi sampai menunaikan solatnya seperti apa tuh ada teknisnya itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saya kira itu yang bisa kita terangkan dulu di subuh kali ini ya mudah-mudahan ada manfaat yang Allah rilbaik dan mendorong kita untuk semangat menunaikan meraih kehidupan yang baik dan akhir yang khusul khatimah insyaAllah terima kasih terhubung di subuh kali ini waktu Indonesia bagian Maret semoga Allah rahmati kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh